Pemirsa seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan warga dalam kondisi mabuk berat. Diketahui korban mabuk bersama teman laki-lakinya di obyek wisata tak jauh dari lokasi. Korban mengaku motor dan HP dibawa kabur oleh pelaku. Perempuan berinisial AN warga Rungkut Surabaya ini menggegerkan warga desa pabean kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pasalnya korban ditemukan warga dalam kondisi mabuk di jalan desa. Warga yang sempat kebingungan mengorek identitas korban, kemudian mengguyur kepala korban dengan air agar sadar dari mabuknya. Dari keterangan warga, korban sebelumnya pesta miras bersama teman lelakinya di obyek wisata Dambono yang tak jauh dari lokasi. Setelah korban mabuk berat akibat miras, kemudian korban diajak pulang oleh teman lelakinya. Namun saat tiba di jalan Bajar Melati, desa pabean, korban dipaksa turun oleh pelaku dan merampas handphone korban. Korban yang kondisinya mabuk berat tidak bisa menolak. Supaya orangnya sadar. Saya tidak tahu, cuma orang-orang bilang sama saya, ada orang perempuan minum mabuk hidam Bonon itu. Baru ke sini ke Bajar Melati, baru ditolong sama orang sini. Oke. Terus bapak ketika bapak ke sini, kondisi perempuannya seperti apa, bapak? Ya, lelok ini. Mabuk parah? Ya, parah. Pusai korban mulai sadar, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan korban pun kemudian dimintai keterangan kebapul seks sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AI News Laporte.